Halo teman-teman, kali ini saya akan bahas tutorial cara install ekstensi VDQ di Android Seperti biasa, langkah pertama silahkan teman-teman buka Play Store Di situ ketikkan saja Yandek Browser Yandek Browser Ini ya, Yandek Browser ini ya, Yandek Browser with protect Saya sudah download, tadi langsung kita buka saja Ini di bar Browser Yandek Teman-teman silahkan cari atau ketikkan webstore.gongle Nah ini, webstore.gongle Ini, silahkan teman-teman pilih yang nomor 2 dari atas Webstore.gongle.grom Ini di telusuri toko ini Teman-teman silahkan ketikkan VDQ Lalu kita oke Nah seperti ini tampilannya, VDQ Vision for YouTube Kita geser ke kiri Nah ini, silahkan teman-teman klik tambahkan ke Chrome Nanti ditunggu saja Setelah selesai download, nanti ada pemberitahuannya Nah ini, memeriksa ini berarti sudah ada ini memulai Silahkan kalian teman-teman klik extension ya Add extension Nah ini unduan sudah dimulai, biarkan saja, nanti selesai sendiri Kalau tulisan masih ini memeriksa, ini otomatis unduan belum selesai, ini masih jalan ini Nanti kalau tulisannya berubah jadi beri nilai Berarti download sudah berhasil atau sudah selesai Nah ini beri nilai ini Ini otomatis sudah selesai ini downloadnya Lalu kita klik pada objek bawah titik 3 ya Teman-teman scroll ke bawah, cari menu ini, ekstensi Klik Lalu kita klik lagi pada VDQ Vision for YouTube Teman-teman tunggu saja Ini kadang loadingnya lama, kadang juga cepat Karena kita belum, baru kali ini menggunakan otomatis kita harus daftar dulu Untuk daftar silahkan teman-teman isi sendiri ya Itu mulai dari email, confirm email Semuanya diisi Nanti kalau isiannya sudah selesai Jangan lupa nanti ini ada menu untuk yang minta untuk di centang Ini harus teman-teman centang ya Baru klik sign up ini Sign up Ini tulisan apa ini, subscribe for update mengganggu sekali Nah ini teman-teman ini Hampir selesai Ini lho, nah ini upgrade 2 Ini teman-teman centang Lalu baru sign up ini Tunggu saja Seperti biasa Signal mempengaruhi loading Nah, kalau sudah tulisan yang dibawah ini Akun kita muncul Ada tulisan logout Berarti otomatis pendaftaran kita sudah berhasil Sudah diterima Kita kembali Tekan tombol back Lalu kita cek Apa sudah berhasil Kita pasang atau belum Sembarang di mana Silahkan teman-teman cari Youtube.com intinya ya Dan usahakan Dibuat tampilannya Desktop ya Jangan tampilan mobile Ini karena saya tadi juga belum login Maka saya juga akan login dulu ke akun youtube saya Nah ini Silahkan isi akun teman-teman Beserta pasusnya Kalau masalah ini semua Akin pasti tahu Pasti bisa kok Nah setelah ini Ini jangan sampai salah teman-teman Klik browser ya Yang kiri Jangan buka dengan aplikasi Tapi dengan browser ya Ini yang saya lingkarin Ini sudah masuk ke channel saya ini Ini kalau sudah ada ini logo-logo seperti tombol play tombol play ini Nah ini Biru-biru ini Berarti Pendaftaran kita di video queue sudah berhasil Coba kita buka lagi pada menu edit ya Menu edit salah satu video saya Untuk melihat fitur-fitur dari video queue Nah ini Teman-teman klik lagi browser Kita dengan browser Yandek Nah sampai sini selesai Silahkan teman-teman coba sendiri Ini saya scroll ke bawah Untuk melihat tampilannya Inilah ini sudah ada Nah ini Ada tag yang disarankan Ini Skornya ada Kompetitornya ada Ini di bawah Ini tag yang relevan Yang disarankan Sampai disini Semoga teman-teman paham Kalau tidak paham Silahkan Tanya di kolom komentar Nanti coba kita jawab Dan tak lupa Silahkan Di like Subskript And serve Tremor Terima kasih filem Terima kasih 준비 Terima kasih telah menonton